Asnawi Mangkualam Asnawi Mangkualam kini menjadi salah satu pemain, yang diharapkan bisa memberikan warna baru pada gaya bermain Geonam Dragons, sebab Geonam Dragons berambisi besar musim ini adalah musim terakhir mereka bermain di Kalik 2. Geonam ingin kembali menatap persaingan di kasta tertinggi Liga Korea Selatan, setelah harus terjebak dalam situasi tidak memungkinkan di kompetisi musim lalu, dengan gagal bersaing di papan atas. Maka dari itu perombakan besar-besaran pun mereka terapkan, dan penambahan pemain pun gencar dilakukan, salah satunya adalah mendatangkan Asnawi. Namun dibalik penandatanganan Asnawi Mangkualam ke Geonam Dragons, rupanya tim tersebut pernah dibuat Asnawi mati kutu, bahkan pelatih mereka dibuat takjub dengan gol, yang pernah Asnawi sarankan ke gawangnya. Ketika itu Asnawi mencetak gol spektakuler ke gawang Geonam Dragons, dan sukses membuat catatan clean sheet juga. Sebab, Asnawi berhasil membawa Ansan Greeners meraih kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Menariknya lagi, peran Asnawi di lini belakang, yang diplot sebagai back sayap kanan tersebut, berhasil membuat Geonam kesulitan menembus pertahanan Ansan Greeners. Alhasil, segenap upaya Geonam Dragons ketika itu buntu. Mereka dipaksa bermain lebih banyak menyerang ke sisi kiri, sebab berkali-kali saat mereka melancarkan serangan-serangan dari sisi kanan, kerap berhasil diantisipasi oleh Asnawi. Inilah yang membuat Geonam optimis, dengan masuknya Asnawi akan menambah kekuatan pada lini belakang, serta bisa memperkaya variasi serangan mereka. Asnawi memang punya daya jelajah cukup tinggi, dan berani bermain menyerang hingga masuk ke area kotak penalti. Serta dia juga bisa kembali ke area pertahanan dengan secepat mungkin, inilah kelebihan yang dimiliki Asnawi selama dua musim di Korea Selatan lewat aksi overlapping-nya. Maka tak heran, jika Asnawi mendapatkan julukan Park Ji Sung dari Indonesia di Korea Selatan sana.